Musik Komisi Komsos Kuskupan Bandung mengadakan pelatihan film pendek dari tanggal 10 sampai dengan 12 Mei 2019 Musik Latihan ini diikuti oleh 59 peserta yang berasal dari berbagai paroki di Kuskupan Bandung juga dari kategorial dan aktivis lainnya Musik Hari pertama pelatihan diberikan materi tentang dasar-dasar sinematografi dan teknik penulisan naskah film pendek Setelah itu, dilanjutkan dengan praktek penulisan dan pembuatan skrih film pendek sampai di hari Musik Hari kedua dimulai dengan pemberian materi tentang teknik dasar kamera editing, sound, dan persiapan praktek pembuatan film pendek Para peserta begitu antusias dan bersemangat untuk mengikuti praktek produksi film pendek Secara berkelompok, para peserta memproduksi film pendek sesuai skrip film yang telah dibuat di hari pertama Proses editing dikerjakan hari itu juga sampai dengan selesai Musik Di hari ketiga diadakan preview dan evaluasi film pendek yang telah diproduksi Ada delapan film pendek yang diproduksi dengan tema yang berbeda Dari delapan film tersebut, dipilih tiga film pendek terbaik Dengan judul, Dilema, Jari-Jari Masa Depan, dan Keep Moving Forward Pelatihan ini ditutup dengan Misa Yang dipimpin oleh Pastor Barnabas Nono Cuarno OST Selaku Ketua Komisi Komsas Kesekupan Bandung Pelatihan ini tuh ngasih banyak kayak tips-tips serta hal-hal yang berguna buat kita Karena kalau kita emang memiliki proyek di dunia perfilman untuk ke depan Banyak tau ya, jadi yang sebelumnya nggak tau tuh jadi Oh, ternyata tuh ada ini Dan itu komplek gitu Dan saya kira itu sebelumnya cuman ah, apa-apa Paling cuman gini-gini-gini Kalau saya, ternyata bikin film pendek itu Nggak segampang itu, banyak banget harumi juga alat-alatnya Semua persiapannya juga harus dipersiapkan matang-matang Juga pembuatannya juga sulit, butuh waktu yang lama nggak sebentar Menambah wawasan tentang kamera, gimana cara merekam film Gimana cara mengambil sudut gambar yang bagus Gimana cara berakting yang baik Gimana cara menghilangkan noise-noise mungkin dalam pengambilan suara Bertemu dengan orang-orang baru Mungkin berkenalan satu sama lain yang belum pernah kenal Saya bertambah pengetahuan iya, teman iya Capeknya juga iya, mungkin begadang semalaman bikin naskah Jadi saya menambah pengalaman Kalau misalnya filming itu nggak segampang yang kita kira Nggak segampang kayak bikin film-film buat di sekolah Karena kan saya pernah ada satu proyek gitu, bikin film buat di sekolah Dan itu tuh nggak sesusah yang saya bayangin Saat bikin filming dengan orang lain yang belum saya kenal Jadi harus nyangkutin kemistrinya gitu sama orang lain dulu Baru saya bisa membuat film itu menjadi lebih bagus lagi Saya mau meneruskan untuk membuat beberapa kayak film untuk lomba-lomba Entah itu lomba internal sekolah, sebandung, ataupun ya puji Tuhan senasional Aku pengen aja kayak lebih mengembangkan bakat-bakatku di dunia televisi dan film-film gitu Kebetulan saya kan waktu dari KKI Jadi untuk kedepannya saya juga mau ngajarin adik-adiknya untuk bisa bermisi menggunakan film pendek itu Tadinya kita cuma untuk maju vlog aja di KKI KKM Tapi karena ada pelatih hari ini, kita akan terusin untuk kedepannya dengan film pendek Hanya ingin membuat film pendek juga lebih, buat sendiri, mencoba sendiri, membuat film pendek sendiri Manfaatkanlah media sosial sebijak mungkin Sebaiknya kalian menggunakan medsos itu dalam hal positif Bukan menyebar hoax, case dan sebagainya Bukan menyebar-nyebar berita-berita aneh Lebih baik kita membantu orang-orang dengan membuat suatu film atau membuat suatu cerita Yang mungkin pesan-pesannya bisa ditangkap oleh orang lain Sebaiknya kalau misalnya digunain medsos itu, kan ada kayak hoax Nah sebaiknya jangan terlalu begitu percaya banget sama hoax itu Sebaiknya lebih dipilah-pilah dan mencari lebih tahu faktanya itu Anak-anak muda lebih bijak lagi Bisa memilah mana yang benar, mana yang enggak Dan juga bisa men-share atau bahkan membuat karya dari dia sendiri Untuk saling menguatkan yang lain Anak muda itu sekarang harus lebih bijaksana dan harus bisa Untuk menyampaikan pesan-pesan yang lebih positif Kenapa? Soalnya selain anak muda itu dia menyampaikan konten Dia juga merasakan sendiri masalah mereka itu apa Jadi harusnya mereka harus bisa memberikan nasihat bagi orang lain Yang mungkin mengalami masalah yang sama dengan mereka Training produksi program film pendek yang diselenggarakan oleh Komsos Kusupan Bandung ini Kiranya menjawab kebutuhan gereja di dalam karya pewartaan kabar gembira Dalam hal ini yang dibekali adalah para kaum muda Di mana kita tahu kaum muda milenial saat ini begitu menggemari media audiovisual Media audiovisual sangat lekat bagi kehidupan mereka sehari-hari Untuk itu dengan adanya pembekalan semacam ini Diharapkan kaum muda semakin arif bijak dalam menggunakan media audiovisual yang mereka miliki Melalui materi dasar-dasar sinematografi Belajar menulis naskah dan akhirnya mereka harus mengalami sendiri menulis naskah Senarionya, pemuasaan berhadap halal teknis, kamera, editing, dan sebagainya Melalui materi tersebut diharapkan kaum muda semakin terbekali dengan media audiovisual Dengan begitu mereka semakin bertanggung jawab terhadap media yang ada di tangannya Mampu mewartankan bergembira di tengah masyarakatnya melalui media audiovisual Tetapi juga bijak di dalam bersikap menjadi saksi di tengah masyarakatnya Profisiat kepada para peserta training film pendek Anda tidak hanya berhenti di training ini Tetapi punya tanggung jawab berikutnya Bagaimana mengembangkan talenta Anda Mengembangkan talenta sekaligus mewartakan kabar baik tadi Terima kasih telah menonton!